Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selalu saja lisan kita memuji sang pencipta Allah dan segala ni'mat yang dilimpahkan kepada kita termasuk puncaknya ni'mat islam dan iman Juga kita panjatkan selanjutnya salawat dan taslim kepada utusan Nabi Besar Muhammad Sallallahu alihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam yang telah membawa kepada kita syariat Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita mengetahui mana yang halal dan mana yang haram Kita akan sampaikan materi ceramah kita pada kesempatan ini teman-teman sekalian Judulnya kenalilah musuhmu kau akan selamat Kita punya musuh teman-teman sekalian Dan musuh kita sebenarnya cuma satu ini Golongan Syaitan Di muka bumi ini ada dua Jalan Tidak ada jalan yang ketiga Hanya ada dua jalan saja ini Satu jalan kebenaran Satu jalan kesesatan Tidak ada yang ketiga Dan untuk menentukan kita berada di jalan yang benar atau jalan yang salah Itu ada di tangan bapak ibu sekalian Jalan yang benar adalah Jalannya Allah Azza wa Jal Allah sebagai Tuhan yang kita selalu iklarkan sebagai seorang muslim La ilaha illallah La ma'mudan bihaqkin illallah Dia dari Tuhan Pencipta Pemilik Penguasa seluruh alam semesta ini Terjangkau tidak terjangkau oleh mata kita Kecuali Allah Kita hidup Dan mati di atas kalimat ini Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta Mengutus Para juru bicaranya Untuk menyampaikan kepada kita Apa yang dia inginkan Itulah para nabi dan rasul Jadi juru bicara Allah Adalah para nabi dan rasul Dan setelah para nabi dan rasul wafat Allah wafatkan Maka diteruskan Perpanjangan lidah mereka adalah Para ulama dan da'i Kalau bapak ibu Menuju ke jalan para ulama dan da'i Selalu mengikuti Panduan-panduan mereka Tuntunan-tuntunan mereka Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Kapan da'i dan ulama itu mengatakan Kala Allah, Kala Rasul Maka kita ikutin Maka ini jalan keselamatan Dan ujungnya adalah surga Jalan yang kedua Dan ini sesat Tidak ada jalan yang ketiga Benar atau salah saja Benar atau sesat Yang sesat ini Jalannya iblis Iblis ini Salah satu dari golongan jin Allah sebutkan dalam Al-Quran Dia dari golongan jin dan dia Fasik terhadap Perintah Tuhannya Saya perlu jelaskan bapak ibu sekalian Di alam jin ini Mirip dengan alam kita manusia Ada jin yang beriman Mirip dengan kita Kalau manusia Manusia yang beriman Jin yang beriman ini Tidak akan pernah Kerjasama sama manusia Tidak akan pernah Interaksi sama manusia Tidak akan pernah Menampakkan diri pada manusia Saya mau tanya bapak ibu sekalian Pernah dengar gak Ada jin muslim Ikut dalam perang badr Perang uhud Tidak ada Gak ada Tidak ada satupun riwayat Dimana Nabi SAW mengatakan Ini saudara kalian Jin ikut di perang badr Di perang uhud Ini ikut di perang khandak Perang tabuk Perang hunain Fatih makkah Tidak ada sama sekali Kenapa? Karena memang Allah Tidak membolehkan kita Berinteraksi sama mereka Allah buat mereka Tidak nampak Supaya tidak usah Berkenalan Tidak usah interaksi Tidak usah minta tolong Jin-jin beriman Faham itu Makanya mereka Tidak pernah ikut-ikutan Dengan para sahabat Nabi Tidak pernah ada Satupun riwayat Menjelaskan Kalau sahabat itu Punya khadam-khadam Walaupun dikatakan Jin beriman Ada korin Pendamping Dari syaitan Allah buat dia Sebagai ujian manusia Membisik-bisikkan Keburukan Tapi dia bukan Golongan jin beriman Yang kedua adalah Jin yang fasik Jin yang jauh dari agama Walaupun dia Berstatus muslim Sebagaimana juga Di alam manusia Ada manusia yang fasik Masih berzina Ribak Berdusta Menipu Membunuh orang Tapi dia muslim Namanya fasik Dan ada yang ketiga adalah Kafir Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Di alam jin Dan di alam manusia pun Ada yang kafir Nah di alam jin ini Bapak ibu sekalian Yang fasik Sama yang kafir Namanya syaitan Namanya syaitan Jadi semua syaitan itu Pasti jin Tapi tidak semua jin itu Syaitan Bisa difahami ini? Iya Jadi semua syaitan itu Pasti jin Kena golongan Judul induk mereka Adalah jin Tapi tidak semua jin itu Syaitan Di alam jin itu Ada dakwah Ada jihad Sebagaimana alam kita Jin-jin yang beriman itu Mendakwahi jin-jin yang kafir Jin yang fasik Dari poin ini Harus difahami baik-baik Teman-teman Karena di negara kita ini Masih banyak orang yang Mengatakan Oh saya pelihara jin muslim Dari mana dalilnya Bisa pelihara jin muslim Nabi tidak pernah mengatakan Ini khadam saya ya Kalian semua harus punya Khadam dari jin Pernah anda temukan Riwayat itu? Tidak pernah Lalu kenapa kita bisa Tiba-tiba sekarang Punya penjaga dari jin? Tidak-tidak butuh mereka Allah sudah datangkan Makhluk yang jauh lebih kuat Dan perkasa Para malaikat Manusia dijaga dengan tiga Malaikat pencatat amal baik Pencatat amal buruk Dan satu namanya Malaikat hafadah Penjaga Dalam al-Quran Allah mengatakan Yahfadu amir amirillah Malaikat akan menjaga manusia itu Sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Ini poin penting dulu untuk digarisbawahi Nah pemimpin syaitan Namanya iblis Juru bicaranya iblis Dukun Peramal Penyamun Penyihir Semua yang sejenis dengan itu Dan ahli maksiat Pelaku zina Pelaku maksiat Ini semua adalah juru bicara Iblis Siapa yang berteman dengan mereka Mengikuti jalan mereka Maka akan dibawa ke jalan iblis Dan ujung-ujungnya adalah Neraka Nggak ada jalan ketiga Cuma dua saja Kerucutkan di situ Dan tentu saja Kita disuruh untuk mengikuti jalan yang Benar Hanya jalan Allah saja Dan juru bicara Allah Jelas para nabi-nabi dan rasul Dan penyambung lidah mereka adalah para ulama dan da'i Tidak ada yang lain Ini penting untuk digarisbawahi Dari penentuan awal Dasar disini Baik Kita kerucukan lebih dalam lagi Teman-teman sekarang Tentang masalah syaitan Iblis ini Dia menjadi pemimpin syaitan Dan syaitan punya banyak definisi Banyak ulama memberikan definisi Di antaranya Kata sebagian ulama Seperti Abu Ubaidillah Memberikan definisinya Syaitan adalah Nama bagi semua yang buruk akhlaknya Keras Dan kasar tindakannya Senang membantah Bertengkar Baik dari kalangan manusia Jin maupun hewan Bisa dikatakan syaitan Walaupun sebenarnya syaitan ini Lebih banyak di alam jin Tapi siapapun yang manusia Mengikuti bisikan-bisikan syaitan Dari jin Bahkan menjadi pendukungnya Seperti para dukun, peramal, penyamun, penyihir Mereka juga diberikan julukan syaitan Makanya dalam surah An-Nas Kita mengatakan Yang menggoda hati manusia Dari jin dan manusia Berarti di kalangan manusia memang ada syaitan juga Yang mengikuti syaitan-syaitan dari jin Maka mereka dianggap syaitan juga Dan dari kalangan hewan-hewan Adalah hewan-hewan yang ditunggangi oleh syaitan Seperti misalnya Nabi SAW menyuruh membunuh hewan-hewan tertentu Kata Nabi SAW Bunuhlah lima hewan ini Di daerah haram atau di luar haram Atau di wilayah halal Di wilayah haram Seperti Mekah sama Madinia Ini kan tidak boleh membunuh hewan sembarangan Tidak boleh mencabut pohon Tapi ada lima hewan Kata Nabi SAW bunuh saja Kalau ketemu di wilayah haram atau di luar haram Di wilayah halal pun Bukan yang dimuliakan pun sama Seperti kita di Indonesia Disebutkanlah tikus Kemudian ular Kemudian disebutkan yang ketiga itu Raja Wali Yang keempat itu bulung gagak Yang di dadanya ada bulu putihnya Kemudian juga disebutkan Anjing buas Ini disuruh Nabi SAW untuk bunuh Dalam riwayat lain Ditambahkan kalajengking Ada riwayat yang lain juga Disebutkan cecak Bahkan kata Nabi SAW Hewan ini Siapa yang membunuhnya Mendapatkan seratus pahala Sampai Aisyah Muhammad SAW punya satu cambuk Untuk mencambuk cecak itu Ini hewan-hewan biasa ditunggangi oleh syaitan Nah biasanya kalau teman-teman Tahu alam-alam jini Alam-alam para dukun Mereka biasa menggunakan cecak itu Cecak, tikus, hewan-hewan itu Dan Muhammad bin Sirin Rahimahullah seorang ulamat Dalam Banyak dinukil perkataan beliau Tentang masalah ta'wil mimpi Karena beliau terkenal dengan ta'wil mimpinya Beliau menukil Hewan-hewan ini disebut dalam hadith Fasiqah Buruk Seperti tikus misalnya Maka siapa yang mimpi tikus Di saat dia sedang istihara Menandakan berarti orang yang sedang mendekati dia Adalah orang yang fasik Seperti itu gambarannya Atau orang kena sihir Kemudian dia banyak merukia berdua Kepada Allah SWT Maka biasanya dia mimpi cecak Dan seterusnya Tapi jelas kita tidak banyak masuk ke alam itu Teman-teman sekalian Yang kita perlu ketahui Syaiton ini Istilah yang digunakan Dan dipimpin oleh iblis Baik iblis ini Teman-teman sekalian Memang Makhluk Allah SWT Yang sangat buruk Karena dia sombong Sudah kita tahu Maksiat yang pertama Dimaksiat Allah SWT Adalah kesombongannya iblis Jin ini lebih dulu Diciptakan dari kita ya Kita ini manusia makhluk terakhir Makhluk terakhir Sebelum kita ini sudah ada Jin sudah ada hewan-hewan Air, api Semua ini sudah ada Makanya waktu Allah SWT Berfirman kepada para malaikat Ini jailun fil ardi khalifah Saya akan ciptakan di muka bumi pemimpin Maka para malaikat mengatakan Apakah kau akan menjadikan Atau menciptakan Ya Allah di muka bumi Makhlupmu Yang akan menumpahkan darah Dan membuat kerusakan Yang dimaksud sini Kata ulama tafsir Adalah jin yang sudah ada Lebih dulu dari manusia Di muka bumi Dan yang jahat dari mereka Adalah iblis ini Tidak semua jin itu buruk Tapi banyak diantara mereka Yang mengikuti iblis ini buruk Kalau bapak ibu baca Dalam surah jin Allah menggambarkan disitu Bagaimana jin-jin beriman Mengatakan Dan orang yang bodoh Di antara kami Berkata kepada Allah Sesuatu yang tidak benar Maksudnya Jin-jin beriman Menyinggung iblis Dan para pengikutnya Menyinggung iblis Dan para pengikutnya Baik teman-teman sekalian Syaitan ini berusaha Menyesatkan selalu manusia Karena setelah Awalnya Dia ingin Mengkandidatkan diri Sebagai pemimpin di bumi Tapi setelah Allah subhanahu wa ta'ala Ciptakan Adam Allah angkat Adam Sebagai pemimpin Maka iblis tidak terima Dia pun mengatakan Saya lebih baik Ya Allah Kau ciptakan aku dari api Dia dari Tanah Tapi Allah sudah tahu Sebagai mencipta Sebenarnya bukan karena itu Tapi dia kena sombong Dan dia tidak mau Ada yang memimpin dia Dari kalangan manusia Maka Allah pun Melaknat dia sampai Hari kiamat Perlu karis bawahi juga Poin-poin ini teman-teman sekalian Syaiton ini Dan iblis Lemah Saya ulangi lagi Syaiton dan iblis Lemah Bahkan sangat lemah Di Indonesia sering saya dengar Syaiton ini kuat Wah ini godaannya kuat Coba buktikan mana kuatnya Bapak ibu pernah Waktu dibisikkan oleh syaiton Untuk berzina Dia menjelma lalu mencekik Bapak ibu untuk memaksa berzina Kira-kira teman-teman Kalau syaiton itu kuat Bapak ibu bisa umur begini Bisa sholat Bisa menikah Mungkin semua diantara Syaiton-syaiton itu akan Membelenggu leher kita Dan kita tidak bisa buat apa-apa Jadi persepsi mengatakan Syaiton itu kuat Ini salah Dan itu dibantah dalam Al-Quran Karena Allah mengatakan Inna kaidah syaitoni Kana do'ifa Sesungguhnya tipu daya syaiton itu adalah Lemah Dia hanya bisa membisikkan saja Tidak lebih daripada itu Dia hanya bisa membisikkan Dia misalnya menyuruh kita Supaya Berbuat ini dan itu Misalnya Berbuat dosa Berzina Membunuh Menggunjing dan seterusnya Tetapi teman-teman sekalian Kalau kita nolak Dia tidak bisa buat apa-apa Kalau kita nolak Dia tidak bisa buat apa-apa Dia tidak akan mencengik leher kita Dia tidak akan menikah ke kita Tidak bisa dia buat apa-apa Bahkan Allah memberikan kita Sebuah senjata Yaitu kita membaca Isti'adah Isti'adah A'udhu billahi binasyaitan rajim Aku berlindung kepada Allah Dari syaitan yang rajim Kalau di Indonesia Dijimakan dengan terkutuk ya Kalau bahasa letterletnya Rajim itu rajam Rajam Tahu kalau orang berzina dalam Islam Kalau sudah menikah dirajam Diapakan itu Dilempar Dengan batu ya Kalau tentang Syaitan ini Allah mengatakan Dalam surah Al-Mulk Tentang bintang-bintang di langit Waja'al nahrujuman Lishayatin Dan kami jadikan bintang-bintang itu Sebagai anak-anak panah Untuk membakar syaitan Jadi mereka itu Lemah Dan mereka bisa terbakar Teman-teman kalau baca A'udhu billahi binasyaitan rajim Allah akan membakar mereka Bukan tugas kita Kita tidak usah Allah ini manja sekali Dengan memanjakan kita Kita tidak usah Siapkan otot kita Tidak usah Siapkan semua energi Untuk melawan syaitan Tidak perlu Ada gangguannya Langsung bisa baca Istiadah Merasa sedikit malas Ibadah Merasa semangat Mau buat dosa A'udhu billahi binasyaitan rajim Masih ada gangguan Baca dua kali Baca tiga kali Hilangkan semua Persepsi takut Kepada syaitan Tidak boleh Allah mengatakan Fala takhafuhum Wa khafuni Inkuntum mu'minin Jangan pernah kalian Takut kepada syaitan Syaitan itu tapi takut Kepada kalau kalian beriman Sering kali ada orang begitu Takut kebelakang rumahnya Malam-malam Kenapa? Ada syaitan Apalagi keyakinannya Yang ngawur ini Yang salah Kuburan bisa terbuka Pocong bisa keluar Saya tanya sini Siapa yang pernah lihat Kuburan terbuka Pocong keluar Ada yang pernah lihat? Coba angkat tangan Hah? Cuma di sinetron Berarti benar Atau salah? Salah Harus difahami ini Karena banyak orang Bahkan laki-laki Sudah dewasa Begitu ada suara Di belakang rumahnya Suruh istrinya Yang pergi cek Ini rupanya harus Disunat dua kali Takut kenapa? Apa yang ditakuti? Kalau bapak ibu lagi Takut Melewati sebuah tempat Merasa merinding Berhenti Baca audu billahi Wina syaitan rajim Hilang itu Itu hanya gangguan syaitan Dengarkan baik-baik Sebab turunnya beberapa air Dalam surah jin Gara-gara Orang-orang Quraish dulu di Mekah Mereka itu Sebelum Islam Kalau lagi mengadakan Perjalanan Jalan safar Maka Tanpa sebab Tiba-tiba Pemimpin kafilanya Pada saat mereka Sudah tancapin Kemah-kemahnya Mau tidur malam hari Dia keliling Keseluruh anggota kafila Kalau kita gini Kayak kelompok kita Berangkat satu pesawat Begini Maka saya datang Saya keliling Naudzubillah Dia ini Pemimpinnya begitu Dia bilang Coba serahkan Bekal yang terbaik kalian Maka ada yang menyumbang Keju Ada yang menyumbang Gandum Ada yang menyumbang Macam-macam Gitu kan Dikumpulkan sama dia Lalu pemimpin kafila ini Datang ke tengah-tengah lembah Lalu dia bilang begini Wahai penjaga lembah Ini setengah bekal kami Jangan ganggu kami Padahal tidak ada yang ganggu dia Lembah itu aman Apa yang Allah gambarkan Dalam surah Jin Fazaduhum Rahaka Maka syetan-syetan Di sekitar lembah itu Makin mengerjai mereka Jadi kalau Bapak Ibu Makin takut Makin jadi-jadi dia Contoh misalnya Bapak Ibu lewatin Sebuah rumah Ada orang bunuh diri Di rumah itu Kira-kira mau beli rumahnya gak? Kenapa gak mau? Takut? Nah ini yang saya mau obatin nih Di kebun kurma ini Karena selalu di persepsi kita Ada rugen tayangan Mana rugen tayangan? Siapa yang pernah lihat? Kalau gak ada Kenapa percaya? Gak ada itu Kalau ada rugen tayangan Kira-kira Antum masih bisa tenang disini Kalau pocong Bisa keluar dari kuburan Ketuk-ketuk rumah orang Kira-kira kita masih bisa Tenang tidur Siapa yang pernah didatangi Oleh pocong ayahnya Ibunya Kakeknya Kakeknya Neneknya Coba fikir secara akal sehat Ini semua perusahaan akidah Tidak benar itu Jadi tidak namanya rugen tayangan Nabi Muhammad SAW Pada saat mengubur jenazah Seorang sahabat Beliau ceramah panjang lebar Beliau mengatakan Kalau orang mumin meninggal dunia Maka akan ikut ke kuburan Maaf Akan Kalau orang mumin akan meninggal dunia Akan datang kepadanya Tiga sosok malaikat Dua malaikat rahma Kasih sayang yang membawa Kain kafan dari surga Satu malaikat mu Diubun-ubun kepalanya Yang mengatakan Hai jiwa yang baik Keluarlah kepada Pengampunan dan rahmat Tuhanmu Maka ruhnya keluar Lebih mudah daripada air Yang keluar dari mulut kendi Belum sesaat keluar Malaikat rahma menangkapnya Dibungkus dengan kain kafan dari surga Lalu dibawa ke langit Setiap menembus langit Para malaikat di langit Mengatakan ruhnya siapa Ini sungguh mulia Kata Nabi S.A.W Karena ruh itu mengeluarkan Bau lebih wangi Dari bau kasturi Semoga kita insya Allah Termasuk itu Maka pada saat itu Bapak ibu sekalian Allah berfirman Kepada para malaikatnya Catatkan hamba kun Termasuk pohon di surga Maksudnya ruh orang beriman itu Kembalikan dia di dunia Di sana saya ciptakan Di sana pula Saya akan bangkitkan Maka dikembalikan Ruhnya bersama dengan Keluarganya mengantar jenazahnya Tiga langkah mereka pulang Kata Nabi S.A.W Mayit ini masih bisa dengar Terompas sendal mereka Setelah itu sudah tidak lagi Datang muka nakir Dudukan dia Lalu nanyakan Siapa Tuhanmu Siapa Nabi Apa kita Sudah jelas Pertanyaannya sudah kita tahu Kemudian dia akan jawab Kalau dia orang beriman Kata Nabi S.A.W Sesuai dengan firman Allah yuthabbitu Allah Lathina amanu Bilkawli Thabit Bilhaid Di dunia Wafil akhirah Allah akan menetapkan Kekal perkataan benar Di lisan orang-orang beriman Di dunia Di akhirat Di dunia maksudnya Selama di dunia Kalau kita belajar agama Kalau orang tanya Kenapa kamu sholat Kenapa kamu haji Kenapa kamu umroh Kenapa baktamar Kita bisa jawab Karena kita belajar Dan di akhirat Maksudnya adalah di kuburan Pertanyaan malaikat Maka dia akan jawab Dengan sangat mudah Setelah itu Allah bukakan Malaikat membukakan Baginya pintu neraka Dia lihat Hirup-hirupnya Dia takut Orang mu'min ini Lalu malaikat mengatakan Lihatlah dari apa Allah selamatkan dirimu Ditutup Dibuka pintu surga Sampailah kepada dia Bau-bau wanginya Dan dia lihat Bagaimana indahnya surga itu Malaikat mengatakan Ini tempat kau sekarang Maka si mait ini Berdoa mengatakan Ya Allah cepatkan waktu Karena saya ingin Masuk ke surga saya Setelah itu datang Sebelahnya orang Tampan Bersih Wangi Sampai kagum si mait ini Dia tanya Siapa kamu ini Maka orang itu mengatakan Saya amal salim Yang akan menemani kau Sampai hari kiamat Jadi sholat kita Umroh kita ini Sedekah kita akan jadi Makhluk di kuburan Akan menemani kita nanti Lalu kemudian Allah berhuban Kepada para malaikat Bentangkan kuburan Hambaku ini Seluas pandangan matanya Dan bentangkan Permadanya dari surga Maka Dia bisa menikmati Dan melihat surganya Walaupun belum masuk Sampai menjelang Hari kiamat nanti Dan kata Nabi S.A.W. Jadilah kuburnanya Taman dari taman surga Kalau orang kafir Terbalik Akan datang Tiga sosok malaikat Kiri kanannya Malaikat penyiksa Buah kain kafat dari neraka Dan satu malaikatmu Dibunuh bunuh kepalanya Akan mengatakan Hai jiwa busuk Keluarlah kepada murka Tuhanmu Ruhnya tidak mau keluar Kata Nabi S.A.W. Lalu malaikat Mencambuk dengan keras Dan menariknya Ibaratnya seperti Bulu domba yang basah Dididitkan di pohon Berduri Kemudian ditarik dengan keras Sehingga berantakan Lalu bulu domba itu Belum sesaat keluar Ditangkap oleh malaikat Azab Dibungkus dengan kekapan Dari neraka Dibawa Baru tiba di langit pertama Para malaikat sudah menolak Karena kata Nabi S.A.W. Ruh itu mengeluarkan Bau lebih busuk Daripada bau bangkai Setelah itu Allah berfilm kepada para malaikat Catatkan hamba guna Termasuk hal di neraka Kembalikan dari dunia Disana saya ciptakan Disana pula saya akan bangkitkan Maka Bersamaan pada saat jenazah yang diantar Ruhnya juga dikembalikan Tiga langkah mereka pulang Masih di tengah Terdengar terompah Suara sendal mereka Para pengantar Setelah itu sudah tidak lagi Malaikat mungkarnaki Dudukan majid ini Tanya kepada dia Pernanyaan yang sama Tapi dalam hadith Mereka cuma mengatakan Ah Ah Indama aku lukamakan Aykulunnas Saya tidak tahu Saya cuma ikut-ikut Dulu orang bilang apa Makanya tidak bisa jawab Setelah itu dibukakan Baginya pintu surga Dia lihat Indahnya surga itu Dia kagum Malaikat mengatakan Lihat dari apa Kamu haramkan dirimu Saya bisa kau maksudin Tapi kamu yang sendiri Tidak mau beriman Tidak mau beramal sal Ditutup Dibuka pintu neraka Dan sampai kepada dia Panasnya Dia lihat bagaimana Ya beratnya siksaan Di dalamnya Maka malaikat mengatakan Ini tempat kau sekarang Maka si mait ini Kata Nabi SAW Berdoa mengatakan Ya Allah Jangan cepatkan waktu Karena aku tidak ingin masuk ke neraka Datang sebelahnya Orang yang buruk tampangnya Menakutkan Baunya busuk Lalu kemudian Orang ini mengatakan Siapa kamu ini Si mait ini bilang Maka orang itu mengatakan Saya amal burukmu Yang akan menemani kau Sampai hari kiamat Lalu kemudian Dalam dua riwayat Yang suhai riwayat Bukhari Ya Disebutkan Bahwasannya Nabi SAW Bersabda Maka kedua dinding Mengkuburannya Menjepit tubuhnya Sampai turang rusuknya Seperti ini Nabi SAW Menyatukan jari-jari beliau Kemudian Disempurnakan lagi Dijepit lagi Begitu terus Sampai menjelang hari kiamat Menerima yang kedua Allah mengutus Malaikat yang tidak punya Pendengaran dan penglihatan Allahu alam Seperti bagaimana Atau seperti apa Yang jelas seperti itu Hadisnya Kemudian Dihutus kepadanya Malaikat ini Membawa sebuah besi Yang besi itu Kata Nabi SAW Kalau seluruh jin dan manusia Miliaran jumlahnya Mereka semua Bekerjasama Untuk membalikkan saja Mereka tidak mampu Karena beratnya Lalu dihantamkan kepada orang ini Maka hancurlah orang tersebut Kemudian diuntukkan kembali Begitu terus Sampai menjelang hari kiamat Maka jadilah kuburannya Lubang dari lubang neraka Sebagian ulama hadith Menggabungkan keduanya Jadi sambil dinding kuburan Menjepit tubuhnya Turang rusuk seperti ini Sambil juga dihantam Hancur Begitu terus Sampai hari kiamat Maka jadilah kuburannya Lubang dari lubang neraka Ini kondisi kuburan Kalau tadi saya kasih contoh Ada satu rumah Bapak Ibu sekalian Ada orang bunuh diri disitu Dia mati bunuh diri Tadi Bapak-Bapak ada sebagian Mengatakan Saya tidak mau beli rumahnya Kenapa takut ada ruh gentayangan Orang itu yang bunuh diri Mati dalam keadaan Berbuat dosa Walaupun dia muslim kan Apalagi kalau dia kafir Berarti dia sedang diapakan Di kuburan Ada waktu keluar gentayangan gak? Terus kenapa yakin Gentayangan ini? Kenapa takut? Makin Bapak Ibu takut Makin jadi-jadi itu suara di rumah Suara bayi di atap Pintu rumah di belakang Bunyi cangkul Anu sendiri dan segala macam Ini semua permainan syaitan Di saat Bapak Ibu takut Sama syaitan Makin kita berani Maka makin takut syaitannya Ini kalau ada syaitan disini Marah sama saya nih Karena saya bongkar kedoknya Emang begitu Dan harus diketahui Masalah ini Sama juga kalau Satu rumah lagi Di dalamnya Orang dibunuh Sekeluarga Antara-antara Jemaah saya tanya Bapak Ibu mau beli rumahnya gak? Enggak mau Ustaz Sama karena kasusnya Orang mati juga Kalau tadi kan bunuh diri Kalau ini dibunuh Harusnya beli aja rumahnya Karena itu mati syaitan Kalau dia muslim Dibunuh oleh perampok Mati syaitan gak? Mati syaitan Rumahnya berkat Kalau dibeli Kenapa takut Yang mau beli? Saya berapa kali lewat Di seberapa titik Di Jakarta Ini rumah Ustaz Serem Gak ada yang mau beli Kenapa? Ada orang bunuh diri Kayak sini saya beli Kalau murah Beli saja Enggak ada urusannya Jadi syaitan itu Hanya menakuti-nakuti Orang yang takut Sama Dia Kita hanya boleh takut Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Salah satu Penjelasan ulama Tentang hadis Nabi SAW Kepada Kepada Umar bin Khattab Hayib bin Khattab Kalau kau lewat Di sebuah lembah Syaitan cari lembah lain Syaitan ini Gak bisa dilihat oleh Umar Tapi syaitan Kau lihat Umar lari Jangankan goda Lari Kenapa? Karena Umar tahu betul Kelemahan syaitan Begitu ada bisikan Untuk berbuat masyid Untuk malas ibadah Audhu billahi minas syaitan rajim Allah datangkan Panah-panah api Membakar mereka Dengarkan baik-baik Riwayat suhi Pernah Nabi SAW Berdiri dengan beberapa Sahabat di malam hari Lewat meteor Lalu kata Nabi SAW Kepada para sahabat Apa yang kalian bilang Di masa jahiliya dulu Kalau lihat seperti ini Kata para sahabat Ya Rasulullah Kami yakin Masa itu Kalau lewat meteor Begini berarti Ada satu toko Baru lahir Atau ada satu toko Mati Kalau kita Saya lihat di Indonesia Sebagian ada yang Buka dompetnya Katanya mau dapat duit Apalah Ini gak tahu Dari mana kurafatnya Siapa pengarang bukunya Gitu kan Yang jelas Kata mereka ya Rasulullah Di masa jahiliya Kami kalau lihat ini Kami anggap ini Ada satu toko Baru lahir Atau satu toko mati Kata Nabi SAW Bukan seperti itu Sesungguhnya Allah Azza wa Jal Kalau menentukan Sebuah keputusan Maka Pemikul arshnya Allah bertasbih Kemudian setelah itu Malaikat-malaikat Di langit Langit tujuh lapis Di atas kepala kita Itu semua bertasbih Lalu menanyakan Apa keputusan Tuhan kita Maka mereka Saling memberitahukan Tentang informasi Apa yang Allah inginkan Kejadian yang akan terjadi Besok hari ini Maka Iblik Syaitan Kata Nabi SAW Bersusun-susun Sampai seperti ini Nabi berikan gambaran Telapak tangan beliau Sampai ke langit Untuk mencuri informasi itu Lalu malaikat Memana mereka Dengan panah-panah api Meteor yang kalian lihat itu Adalah serpihan bintang Yang dipakai Untuk memana syaitan Itu yang benar Dalam hadith Lalu kata Nabi SAW Banyak diantara mereka Yang mati terbakar Ada juga diantara mereka Yang sempat lolos Lalu mereka menyampaikan Informasi yang mereka Curi dari langit Kepada teman-temannya Para dukun Yang berpapasan Memang betul Informasi dari langit Maka benar terjadi Akan hujan disana Akan sakit si fulan Akan ini dan itu Tapi itu informasi dari langit Bukan karena mereka tahu Mereka gak tahu itu Mereka gak tahu Dan sayang sekali banyak Di antara dukun Tidak tahu Mereka ditipu oleh Syaitan Karena kata Nabi SAW Dalam penerbapan hadith ini Dan ketahuilah Syaitan-syaitan ini Membumbuhi satu informasi itu Dengan 99 kedustaan Bohong itu Menipu orang Di Saudi ini banyak dukun-dukun ditangkap Ada pemerintahan khusus untuk menangkap disini Itu pada saat mereka ditangkap Ada yang saya pernah lihat Cuplikannya sendiri Disuruh Coba praktikin bagaimana Aku panggil syaitan Susah sekali Dia harus pakai baju merah Dia cambuk badannya Dia Lakukan ritual-ritual tertentu Hanya untuk minta Satu dua hajat Subhanallah Orang beriman kepada Allah Tinggal uduh Angkat tangan Atau Angkat tangan Tinggal memuji Allah Minta Allah kasih Para sahabat nabi Ridwanullahi alihim Kalau sendal mereka putus Mereka angkat tangan ke langit Langsung minta sama Allah Minta sendal Dari langit Minta dari Allah Subhanahu wa ta'ala Allah sudah buat Sebuah sistem Bapak ibu sekalian Contoh kalau kita minta sendal Allah gak lempar sendal Dari langit Kalau kita sakit Kita minta sembuhkan Allah tidak lemparkan Obat dari langit Kita minta jodoh Allah tidak lempar Masa dari langit Bagaimana sistem Allah buat Sistem itu adalah Kita kalau berdoa Secara manusiawi Nanti tiba-tiba kita Setelah berdoa Allah ijabani Kita ngobrol sama Satu teman kita Cerita Tentang masalah penyakit kita Lalu dia bilang Oh disana ada dokter yang bagus Kita kesana Konsultasi cocok Resip yang cocok Sembuh Apakah dokter sama resep yang sembuhkan Demi Allah bukan Allah subhanahu wa ta'ala Itu sebabnya Itulah cara Allah menjawab doa kita Ya Allah saya lapar Hilangkan lapar saya Tiba-tiba laparnya hilang Tidak Allah buat kita dapat makanan Kita kunyah dulu Baru laparnya hilang Kan begitu Ya Allah saya capai Allah buat kita tidur Dan tiba-tiba hilang Ada proses Itu sunnatulah Yang Allah siptakan Jadi begitu Allah menjawabnya Berapa saja orang di Mekah sini Minta Ya Allah berikan jodoh Ketemu jodohnya di Mekah Kan begitu Diri gak usah Minta-minta sama syaitan Jangan sampai teman-teman Kita tertipu oleh dia Dengarkan baik-baik Ini Allah ceritakan Dalam Al-Quran Kalau mau lihat surah Ibrahim Ayat 22 Ini khutbanya Iblis Di hari kiamat nanti Surah Ibrahim Surah nomor 14 Ayatnya 22 Bunyinya Artinya Dan berkatalah syaitan Iblis yang dimaksud disini Pimpinan mereka Tak kalah perkara hisap Telah selesai Sesungguhnya Allah telah menjanjikan Kepada kalian janji yang benar Solatlah dapat ini Puasalah dapat ini Umrah hajilah dapat ini Diceritakan semua Dapat-dapat keutaman Lalu kemudian nanti puncaknya masuk surga Allah janji benar itu Dan aku pun kata Iblis Telah menjanjikan kepada kalian Tetapi aku menyalahinya Menipu kalian Gak usah solat dulu Gak usah begini dulu Ditunda-tunda sengaja Tapi aku menipu kalian Ini Allah sudah bongkar kepada kita Dari 1400 ton yang lalu Lalu Iblis berkata Sekali-kali tidak ada kekuasaan Bagiku terhadap kalian Dia tidak bisa cekik kita Gak bisa tarik tangan kita Gak bisa paksa kita Tidak bisa buat apa-apa Syaitan lemah Sekali-kali tidak ada kekuasaan Bagiku terhadap kalian Melainkan sekedar aku menyeru kalian Cuma bisikin saja Lalu kalian memenuhi seruhanku Oleh sebab itu Jangan kalian mencerca aku Tapi cercalah diri kalian sendiri Ini khutbah Iblis Nanti Di neraka Dalam sebuah hadis suhi Nabi SAW jelaskan itu Nanti akan keluar sebuah tiang besar Di neraka Iblis diikat Lalu dia bicara ini Dia sampaikan khutbahnya ini Supaya nanti di neraka Tidak lagi orang salahin dia Oh saya cuma bisikin kok Salah sendiri Kenapa mau ikut Jadi saya sering gambarkan Ibarat syaitan itu teman-teman Kalau kita lagi naik mobil Kemudian kita berhenti di lampu merah Ini perumpamaan saja Kemudian ada orang yang Tawarkan kita produk Selama kita tidak buka jendela Tidak ngobrol Selesai kan Tapi kalau kita interaksi Ngobrol Ya sudah terjadi interaksi Jadi kalau syaitan bisikin Kita tidak iakan Tidak ada masalah Dia lemah Dia gak bisa buat apa-apa Sekarang antum mau umroh ini kemarin Banyak bisikin syaitan itu Nanti aja dulu Tabungan berkurang Nanti ini Nanti itu Bagaimana di sana Macam-macam Tapi kan Bapak Ibu Tidak paksa Tidak saya mau umroh Terus dia bisa buat apa Dia bisa buat apa Begitulah syaitan Dalam semua aktivitas kita Mereka tidak bisa buat apa-apa Ini perlu difahami baik-baik Teman-teman sekalian Dan Allah sudah mengingatkan kita Supaya jangan pernah mengikuti Bisikan-bisikannya Perhatikan dalam surah Al-Baqarah 168 sampai 169 Jangan pernah ikuti Langkah-langkah Dan bisikan-bisikan syaitan Dia musuh nyata buat kalian Dia selalu menyuruh kalian Berbuat perbuatan jahat Perbuatan keji Pelanggaran-pelanggaran Dan berkata kepada Allah Sesuatu yang tidak sama sekali Allah atau tidak punya ilmu Untuk itu Kemudian juga teman-teman sekalian Syaitan itu punya banyak sekali Upaya-upaya ya Tapi yang paling mendasar Dia memanggil pada kesyirikan Hati-hati dengan kesyirikan ini Mendoakan Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini yang paling pertama Dia lebih suka bapak ibu berbuat syirik Daripada zina Bahkan syirik lebih cinta daripada tidak solat Karena menduakan Allah subhanahu wa ta'ala Adalah perbuatan yang tidak diampuni oleh Allah Kalau tidak sempat taubat Dalam surah Nisa Allah mengatakan itu Allah tidak akan pernah maafkan Orang yang berbuat syirik kepadanya Kalau meninggal dalam keadaan syirik itu Dan dia masih mengampuni selain dosa itu Makanya syaitan ingin kita Berbuat syirik Hati-hati Dalam surah Al-Hashra Ayat 16 Allah sebutkan Kamasadis syaitani Idhqala li insani kfur Falamma kafara Qala inni bari Minka inni akhafullah Rabbal alamin Bujukan Orang-orang munafik itu Seperti bujukan syaitan Kata Allah Dia berkata pada manusia Kafir lah kamu Berbuat dosa lah kamu Maka takala manusia melakukan itu Maka dia mengatakan Aku berlepas diri Kepada darimu Dan sungguhnya aku takut Kepada Allah Rab semesta alam Dalam sebuah hadith Hadith kudsi ya Hadith kudsi ini Hadith suhih diribatkan Imam muslim Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Wa inni khalaktu ibadi Hunafa'akullahum Sesungguhnya aku ciptakan Hamba-hambaku Semuanya lurus Ya Semuanya itu Berada di agama yang lurus Wa innahum atathumus syayatina Fajtalathum Kemudian syaitan-syaitan datang Menyelewingkan mereka Dari agama mereka Fajtalathum andinihim Waharramat alihim Ma ahlaltu lahum Lalu syaitan Coba mengharamkan Apa yang sudah aku halalkan Untuk mereka Wa amarathum Ayyushrikubi Malam unzil bihi sultana Dan syaitan Fokus Membuat mereka Menyekutukan aku Dengan sesuatu Padahal aku Tidak pernah menurunkan Dari lapapun Atas kesyirikan itu Dan ini yang dia lakukan Makanya hati-hati Teman-teman sekarang Syirik ini Menduakan Allah Bapak ibu sudah tahu belum Kalau Abu Jahal Sama Abu Lahab itu Tahu kalau Ka'bah Rumahnya Allah Sudah tahu belum Abu Jahal Sama Abu Lahab itu Haji juga loh Tapi mereka datangkan Patung-patung Didekat Ka'bah Ada 360 patung Lalu mereka Sembah patung itu Mereka jadikan Sekutunya Allah Jadi sambil berdoa Sama Allah Sambil minta juga Sama patung itu Nah ini Bila orang yang Pakai-pakai jimat Minta sama Allah Muslim tapi Masih pakai jimat Kenapa yakin Sama jimat Ini sudah azan Kita break sholat Saya cuma Mau sampaikan Ada pernah Seseorang datang Di majlis Salah satu ulama Disini Syekh Uthamin Rahimahullah Kemudian Temannya bilang Syekh Ini teman saya ini Ini temannya Yang beriman Dia bilang Ini teman saya ini Bawa jimat Dia mengaku kebal Kata Syekhnya baik Pengajian kita berhentikan dulu Kita diskusi Masalah ini Langsung pada saat itu Kebetulan yang ceritakan ini Orang yang hadir langsung Di majlis itu Saya kebetulan tidak hadir Waktu itu Tapi ini yang hadir Ceritakan pada saya Langsung dia bilang Akhirnya Syekh tanya Apa kau punya jimat Benar Dia bilang Iya benar Syekh Apa gunanya Bisa buat kebal Kata Syekhnya baik Saya Menjamin sama kamu Kalau jimat itu dibuka Pasti kamu Akan meninggalkan selamanya Tidak akan pernah kau pakai jimat itu Dia bilang Saya tidak bisa buka Karena ini dilarang Jadi jimatnya yang biasa Kain yang dijahit-jahit itu Lalu dikalungkan Taruh di leher Ditaruh di Perut Dan seterusnya Maka Saya jamin dengan izin Allah Kau tidak akan kena masalah Tinggal baca Bismillah selesai Buka coba Dibukalah teman-teman Kain tersebut Jahitannya banyak Kain demi kain Dibuka Ujung-ujungnya terakhir sekali Setelah sekian lembar kain Di dalamnya itu Ada potoran sapi yang kering Ternyata itu memang Yang disuka Oleh syaitan Yang diutus oleh Para dukun Yang mendekati dia Bau itu yang disuka Sehingga selama itu ada Bisa mendekat Syaitan tersebut Dan bisa membantu dia Setelah memang dia Serahkan tumbal-tumbalnya Dan segala macam hal Lain yang terjadi Akhirnya setelah itu Dia taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ingat sabda Nabi SAW Man'allah kata Mimbatan fakat asyrak Sampai menggantungkan Jimat apapun Maka dia telah berbuat syirik Ada seorang sahabat dulu Pake gelang Warna kuning Nabi tanya Kenapa? Untung apa kau pake? Dia bilang bisa menyelamatkan Saya dari marah bahaya Rasulullah Kata Nabi SAW Kalau kau mati daripadamu Maka kau tidak akan Beruntung selamanya Artinya kau akan disiksa Sama Allah Tidak perlu semua itu Orang mu'min Selalu kembali kepada Tuhannya secara langsung Dan jangan pernah berbuat syirik Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ingat Benda-benda Semua selain daripada Allah Makhluk sama kita Kita sama dengan api Sama dengan batu Sama dengan jin Sama dengan pohon-pohon Sama sebagai makhluk Cuma beda Fungsi dan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Jangan pernah menyembah mereka Jangan sekutukan mereka Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Banyak orang menipu diri sendiri Mereka melakukan perbuatan ini Mereka panggil-panggil syaitan Datang ke gua Bersemedi Datang ke lautan Mereka panggil-panggil syaitan Penjaga ini Penjaga itu Padahal sebenarnya tidak ada Bapak ibu saya sarankan Sebagai penutup Dalam kajian kita ini Insya Allah sebentar Mungkin kita lanjutkan Beberapa poin lagi Baca surah nomor 77 Dan 79 Tentang para malaikat Semua ini Yang mengatur Penggantian siang malam Penggantian musim Populasi manusia Populasi hewan Tumbuh-tumbuhan Yang mengurus lautan Hutan-hutan Itu para malaikat Mereka ditugaskan Sama Allah subhanahu wa ta'ala Jin tidak ada Sama sekali fungsinya disitu Jadi gak usah panggil-panggil Penjaga lembah Penjaga ini gak ada Allah subhanahu wa ta'ala Pemilik dan malaikat Ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk itu Allahu alam Baik sampai sini Bahasan kita insya Allah Kita break solat dulu Supaya tetap on time solatnya Semua bermanfaat Subhanahu wa ta'ala Bi hamdika Asyadu wa la ilahi Lantaz takfiru Kawa atubu ilai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi izinkan saya menyampaikan kembali Lanjutan bahasan kita Bapak ibu sekalian Masih masalah Musuh kita Syaitan Baik syaitan ini Disebutkan dalam sebuah hadith Nabi s.a.w Dari hadith Abu Hurairah Nabi s.a.w bersabda Syaitan akan datang membisikkan Salah suara Lalu mengatakan Siapa yang menciptakan ini Dan itu Sampai nanti dia akan membisikkan Mengatakan siapa yang menciptakan Tuhanmu Fa'idabala gadarika Selamat dari gunaan syaitan Saya cukup banyak Ambil dalil dari sini Ini buku mungkin cuma 15 ribuan rupiah Bisa dimiliki nanti di Indonesia Terbitan Pusaka Ibn Umar Ada dalil disebutkan di sini Yang kata Nabi s.a.w Semuanya syaitan menghalangi Anak Adam dari jalan-jalan Petunjuk atau Hidayah Syaitan menghalangi Dari jalan Islam Seraya berkata Kenapa engkau masuk Islam Ini bagi para muallaf Atau orang yang masuk Islam Biasanya ditakut-takuti Syaitan bisikin Kenapa engkau masuk Islam Dan meninggalkan agamamu Agama bapak-bapakmu Dan agama nenek moyangmu Lalu orang itu Tidak mengikuti syaitan Dan dia tetap masuk Islam Lalu syaitan pun menghalanginya Dari berhijrah Pindah dari sebuah wilayah Yang dia tidak bisa beribadah Kepada wilayah yang bisa beribadah Lalu syaitan mengatakan Mengapa engkau akan hijrah Meninggalkan tanah dan langitmu Orang itu tetap hijrah Bagikan kuda yang terikat tali Berat maksudnya Tapi orang itu tidak memperdulikan syaitan Lalu dia hijrah Kemudian syaitan menghalangi Dari jalan jihad Setelah berkata Mengapa engkau mengorbankan diri dan hartamu Lalu engkau mati Istrimu akan dilikahi oleh orang lain Ini perkataan nabi ya Syaitan miskin begitu Syaitan mengatakan Istrimu akan dilikahi oleh orang lain Dan harta-hartamu akan dibagi-bagikan Orang itu tidak menggubris Perkataan syaitan Lalu ia berjihad Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang melakukan hal itu Lalu ia meninggal Maka pasti akan Memasukkannya ke dalam surga Maksudnya siapa yang tidak mengikuti syaitan Tetap dia paksakan diri masuk Islam Dia hijrah Sampai dia mati di jalan Allah Maka dipastikan dia masuk ke dalam surga Atau dia gugur di medan perang Maka pasti Allah SAW akan masukkannya juga ke dalam surga Atau ia meninggal karena terjatuh dari kendaraannya Maka pasti Allah juga akan masukkan dia ke dalam surga Artinya setelah dia tidak ikut dibisikkan-bisikkan syaitan Maka dipastikan dia akan selamat Syaitan juga teman-teman sekalian selalu ingin merusak rumah tangga Selalu membuat suami istri ribut Kata Nabi SAW Iblis memiliki singa sana di lautan Setiap hari anak cucunya melapor Saya baru membuat si Fulan membunuh Saya baru membuat si Fulan berzina Dan seterusnya Hanya Iblis dianggap biasa Sampai ada yang mengatakan Saya baru menceraikan suami istri Jadi kata Nabi SAW Iblis pada saat kedatangan anak cucunya Atau pasukannya mengatakan Saya baru menceraikan suami istri Maka dia mengatakan kau lah jagoannya Lalu dimuliakan oleh Iblis Karena orang kalau ribut suami istri Maka bisa mengganggu semua program hidupnya Mungkin Bapak Iblis berumah tangga Tahu kadang-kadang masalah kecil saja Bisa dibesar-besarkan oleh syaitan Kecewa sedikit bisa membuat Tidak ngobrol dua hari satu minggu Dan selama satu minggu itu pun Semua bisikannya selalu cerai Udah gak cocok cerai saja Udah gak cocok cerai saja Ini kalau ada dari syaitan Jangan diikuti Dalam rumah tangga Ikuti tuntunan Nabi SAW Yang benar memaafkan Yang salah minta maaf Dan selalu buka lembaran baru Ta'aruf dalam rumah tangga itu terjadi Selama kita berumah tangga Kalau yang awal-awal Kita awal kenalan Itu awal ta'aruf Biodata saja Itu belum ta'aruf yang sebenarnya Kenalan yang sebenarnya justru Setelah kita berumah tangga Mulai selepas akad nikah Sampai salah seorang dari kita Meninggal dunia Makanya jangan heran Setelah 10 tahun berumah tangga Misalnya kita tinggal di Jakarta Terus kita ke Subur Surabaya misalnya Terus istri mengatakan Ini restoran kesukaan saya Suami mengatakan Kok baru bilang Ya saya juga baru ingat Karena baru lewat disini Itu biasa terjadi Padahal sudah 10 tahun berumah tangga Bahkan ada kadang-kadang Karakter kita Mungkin sudah kakek-kakek Nenek masih belum berubah Butuh ta'aruf Mereka begitu Jadi jangan buru-buru Selalu mau cerai Karena itu langkah syaitan Makanya Nabi SAW mengatakan Perbuatan halal Yang paling Allah benci adalah Perceraian Ini permohonan syaitan Jadi jangan pernah biarkan Syaitan Menguasai ini Makanya Nabi SAW mengatakan Wanita ahli surga Dan terkaitan adalah Wanita yang kalau dia disakiti Atau dia menyakiti Dia akan datang Memegang tangan suaminya Sambil mengatakan Saya tidak bisa Penjamkan mata Sampai kau ridho Kepadaku Jadi dia tidak buka Pintu syaitan Ini sudah panjang lebar Kami jelaskan dalam Masalah rumah tangga Tapi disini saya kasih Gambaran umumnya Itu salah satu Langkah syaitan Juga langkah syaitan Adalah menanamkan Perselisian dan permusuhan Jadi selalu yang Dibisikkan adalah Supaya kita berselisih Sampai kita lupa Kelebihan pasangan Kelebihan teman Kelebihan tetangga Yang kita ingat Selalu kekurangannya Dan kesalahannya Ini bisikan syaitan Tidak boleh diikuti Makanya Nabi SAW mengatakan Inna syaitan akan Aisa'i ya'budahul musallun Fil jazirat Fi jaziratil arab Syaitan sudah putus asa Untuk tidak disembah Oleh orang-orang yang Salat di jazirat arab Walakin fit tahrishi Bainahum Tapi dia selalu Masukkan perselisihan Di antara mereka Selalu ditanamkan Permusuhan Permusuhan Syaitan juga Suka sekali Mengganggu orang yang Mau sholat Terutama orang yang Sholat Orang yang malas sholat Sudah temannya syaitan Tak perlu digoda Tapi orang yang Yang mau sholat Begitu azan Maka itu Bisa digoda oleh syaitan Begitu disebutkan dalam Sebuah hadith yang Suhih Kata Nabi SAW Kalau azan dikumandankan Maka syaitan Lari terkentut Sampai dia Tiba di sebuah tempat Yang tidak terdengar Azan Dan kalau azan selesai Dia kembali Datang lagi Kalau diikomahkan sholat Maka dia lari lagi Kalau ikomah selesai Maka dia kembali lagi Hatta Yahtira Bainal mar'i Wa nafsi Sampai dia menggoda Orang-orang yang Sholat Membuat dia lupa Orang yang sholat itu Yakul sambil berkata Udhkur Hadha Wakatha Malam yakun Yadhkur Syaitan mengatakan Ingatlah ini Ingatlah itu Dan dia sampai teringat Apa-apa yang dia Belum teringat sebelumnya Hatta Yadhallur Rajuluh In Yadri Kam Sholat Sampai seseorang Lupa berapa raka Dia sholat Dari syaitan Kalau bapak ibu tanya Lalu bagaimana solusinya Ustaz Solusinya disebutkan Dalam hadith Uthman bin Abi Madhuun Di buku ini Tidak disebutkan ya Tapi ada riwayat lain Beliau pernah datang Kepada Nabi SAW Mengatakan Ya Rasulullah Saya kalau sholat Kadang-kadang ingat Kadang-kadang tidak Kata syaitan Kata Nabi SAW Itu syaitan Gorongan syaitan Namanya khinzip Dia bertengkar Di sebelah kiri Kuping Musolli Dan dia selalu Mengingatkan Indan itu Kalau datang kepada Bacalah Isti'ad A'udzubillah Minasyaitan Rajim Lalu meniup Sebelah kiri Tiga kali Tiga kali Maka kata Huthman bin Affan Setelah saya amalkan itu Maka tidak lagi Datang syaitan Mengganggu dalam Solatku Syaitan juga Selalu Apapun yang Menyimpangkan kita Dari jalan Allah SWT Akan dilakukan oleh dia Apapun sifatnya Yang kira-kira Bisa membuat kita Mencintai kemaksiatan Jauh dari dosa Jauh dari amal soleh Maka itu Akan dilakukan oleh dia Akan dilakukan oleh dia Dan Yang paling sering Didekati oleh syaitan Yang paling mudah adalah Disebutkan dalam hadith Kaum wanita Maka ibu-ibu hati-hati Karena kata Nabi SAW Kalau wanita keluar Maka Istashrafah syaitan Istashraf itu Kalau orang mau lihat Satu benda yang jauh Sulit dijangkau oleh mata Karena Silau misalnya Maka biasa orang Taruh tangannya Di atas dahinya Seperti ini kan Namanya istashraf Jadi Supaya dia bisa lihat Yang jauh itu Kalau semua perempuan keluar Istashrafah syaitan Kata Nabi Syaitan itu Teliti melihat perempuan itu Sampai nanti Bagaimana dia bisa Tergerincil Atau mengerincil Orang lain Karena kapan Perempuan ingin melakukan Perbuatan dosa Pasti terjadi Sekarang kalau perempuan Mau berzina Terjadi zina itu Tapi kalau Dia tidak mau Tidak akan terjadi Kecuali dia diperkosa Beda dengan laki-laki Ya Maka kuncinya memang disitu Bukan berarti kita katakan Wanita itu buruk Tidak Tapi memang syaitan Menunggangi ini Karena Allah SWT Memberikan pada mereka Daya tahrik Bagi kaum laki-laki Allah mengatakan Dalam Al-Quran Zuhina linnasi Hubbus syahwati Minan nisan Dihiasi pada diri Laki-laki Dua hal Hub Rasa suka Dan syahwat Ingin menyentuh Ingin melakukan Hubungan biologis Gitu kan Pada kaum wanita Maka syaitan Menunggangi Keadaan ini Kemudian ada juga yang Hal penting Mungkin berhubungan Dengan syaitan ini Tapi ini panjang Kalau mau dijelaskan Cuma saran saya Bapak ibu beli buku ini Membongkar praktek sihir Dan perdukunan Ini kecil Ini ditulis oleh Adil bin Tahir Al-Mukbil Beliau ini pernah menjadi Ketua Penangkapan dukun-dukun Di Saudi Nah dalam buku ini Ada banyak gambar-gambar Contoh-contoh Buhul-buhul Ya Yang biasa Dipraktekin oleh Para dukun Berikut juga Dalil-dalil Dalam Al-Quran dan Sunnah Yang beliau sampaikan Tapi saya ingin Ditibratkan Saya simpulkan Teman-teman Jangan pernah Menuju ke dukun ini Jangan pernah Ke mereka Jangan konsultas sama mereka Di Indonesia dulu Namanya dukun Tapi setelah banyak Ditangkap oleh masyarakat Ada yang dibunuh Ada yang segala macam Ganti nama Tapi tidak tanggung-danggung Ganti namanya Paranormal Di atas orang normal Ya Orang pintar Padahal ini bukan orang pintar ini Orang pintar itu Orang yang beriman sama Allah Orang yang beriman sama syaitan ini Orang bodoh Kena ditipu sama syaitan Ya Tapi begitulah Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka Ada dari zaman dulu Gitu kan Jadi Kita di Indonesia Sebagai negara yang mayoritas muslim Jangan pernah terpengaruh Dengan mereka Tidak usah datang Ingat Sabda Nabi SAW Siapa yang mendatangi Dukun Peramal Penyamun Penyihir Bertanya Belum percaya Cuma datang saja bertanya Tebak garis tangan Bak nasib Terus mau lintas alam Mau buat istrinya Atau suaminya Suka Tapi lintas alam Pakai jasa jin Bukan pakai alam Manusianya dia Mau usahanya maju Pakai pelaris-pelaris Yang tidak masuk akal Gitu kan Maka dia mau lintas alam Kata Nabi SAW Siapa yang datang kepada Dukun Peramal Penyamun Penyihir Bertanya Belum percaya Dia cuma datang saja Walaupun cuma coba-coba Tidak diterima Salatnya 40 hari 40 hari ini bukan ke depan ya Yang sudah Bapak Ibu kerjakan Hapus Habis 40 hari Ranking luar biasanya Dalam hadis yang lain Kata Nabi SAW Siapa yang mendatangi Dukun Peramal Penyamun Bertanya Dan percaya Kalau ditukun dengan percaya Maka dia telah kufur Kepada apa yang diturunkan Kepada Muhammad SAW Jadi gak boleh percaya mereka Bapak Ibu sudah tahu belum Hukum Kalau ada hukum Islam Dukun itu Hukumnya Kalau ketangkap Kepergok lagi praktek Dipenggal Dipenggal Di Saudi ini Kalau ditangkap mereka Dimaksudnya penjara Walaupun di penjara mereka Tawabat Hukumnya tetap penggal Tawabat itu Urusan dia sama Allah Tapi keburukan yang dia lakukan Sudah terlalu banyak Menceraikan suami istri Banyak sekali yang terjadi kerusakan Saya sarankan Pakai alam kita saja manusia Sederhana Saya kalau mau buat istri saya suka Bagaimana caranya Saya buat baik sama dia Tetapan mata saya syahdu Ucapan saya santun Tangan saya ramah Saya melindungi dia Penuhi kebutuhan Ini dia jatuh cinta kok Untuk apa bawa fotonya ke dukun Lintas alam Supaya syaitan datang Dekati istri kita Ini salah Bahkan banyak diantara Syaitan itu Namanya syaitan penjahat Dia datang Dan dia bahkan Mengganggu istri kita Lebih rusak daripada itu Ada pernah satu Jemaah kita Di Jakarta 6 tahun berumah tangga Tiap hari ribut Istrinya tiap hari Minta cerai Tidak pernah dapat solusinya Terakhir dia dirukia Oleh salah satu teman Yang saya kenal Kemudian Pas kesurupan istri Ditanya Syaitannya Sama teman yang perukia ini Siapa yang suruh kamu Dia tunjuk suaminya Ini Dalam kondisi Tidak sadar istrinya Terus ini teman saya tanya Dia cerita sendiri ke saya Memang bapak pernah Sihir istrinya Enggak, enggak pernah Coba ingat-ingat pak Enggak, enggak pernah sama sekali Waktu sebelum nikah Baru dia bilang Oh iya sebelum nikah pernah Supaya dia suka sama saya Gara-gara itu 6 tahun ribut Kenapa harus lintas alam Mau laku produknya Sederhana Rasulullah s.a.w. pedagang Abu Bakar pedagang Abdul Rahman m.w. pedagang Semua sahabat itu Banyak Berdagang-berdagang Bahkan kata Sayyidul Masyid Rahimahullah s.a.w. Ulamat tabi'in Kami menemukan Sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w. Berdagang sampai Di laut-laut Romawi Mereka berdagang Mereka berusaha Dan mereka sukses Waktu meninggal Abdul Rahman ibn Auf Itu sulit sekali Untuk dibagi hartanya Karena gudangnya Perlu dengan harta Pada tiap hari sedekah Abu Bakar menikah Harta yang banyak Talha bin Ubaidillah Sa'ad bin Nabi Waqas Sa'ad bin Mu'ad Semua mereka meninggalkan Harta yang sangat banyak Lalu bagaimana caranya sederhana Modalnya halal Sistem halal Produk halal Sisanya ikuti dengan sedekah Maka berkah itu Tidak perlu pakai pelaris-pelaris Taruh tulisan-tulisan yang tidak jelas Yang akhirnya menjadi jimat Ini gak perlu Harus hati-hati dengan masalah ini Juga teman-teman sekalian Jahwi tatayur Tatayur Menggantungkan nasib Sama Benda Ada keyakinan kita gak Kalau tangan kanannya Gatal mau keluarin duit Ada gak Tangan kiri Kalau gatal Mau keluarin duit Apa sih Saya lupa tangan kanan Dapat duit ya Tangan kiri ya Tangan kanan keluarin duit Ini gak boleh nih Kalau setiap tangan kiri Gatal Mau dapat duit Gatalin tiap hari aja Ini gak benar Matanya kedap-kedip Kelopak matanya di atas Mau senang Di bawah mau sedih Ini gak boleh Gak ada nih Dari Islam Orang-orang Arab dulu Punya dua cara Mirip-mirip seperti ini Tapi mereka punya cara Menggunakan burung merpati Bulu burung merpati Orang-orang Mekah dulu Mereka ambil Burung-burung merpati Diambil Terus mereka datang ke dukun Lalu mereka serahkan Tiga bulu burung merpati Satunya ditulis Jalan Kerjakan Yang satu tidak kerjakan Yang satu kosong Ditaruh satu kotak Kalau dia mau Safar Dia mau menikah Mau buka usaha Dia datang ke dukun itu Kemudian dia bayar Lalu dia masukkan Tangannya ke dalam kotak Tanpa dia lihat Kalau keluar Bulu yang ada tulisannya Kerjakan Berarti dia anggap Dia berhasil Dia sukses nanti Kalau dia ambil yang tertulis Jangan kerjakan Berarti dia akan kena Bahaya Kalau dia kerjakan Kalau keluar yang tidak ada tulisannya Dia ulangi lagi Itulah diambil dari kata-kata Tatayur Menggantungkan nasib Sama burung Ada juga cara yang kedua Mereka lepaskan burungnya itu Kalau mereka Misalnya mau ke arah barat Burungnya ke arah barat Terbangnya Nah berarti dia akan berhasil Kalau ke arah kiri Ke arah timur Berarti dia akan celaka Nah ini cara orang-orang Kafir Quresh Dan ini dihapus dalam Islam Tidak ada semua itu Bapak ibu sekalian Jangan pernah Caci maki dan Salakan waktu Saya punya pengalaman Dari hari di Makassar Di klinik ayah kami Di Makassar Waktu itu Saya kebetulan disuruh pegang Yayasan Kemudian ada satu Anak Sahabat ayah saya Jadi ayahnya anak ini Sahabat ayah saya Minta pekerjaan Kami pekerjakan di Yayasan Terus hari pertama dia kerja Kami sempat ditimpin sesuatu Dia naik motor Untuk ke satu tempat Lirka cerita Dia tiba-tiba datang Kondisinya Luka-luka Dan dia habis tabrakan Sama orang lain Setelah itu Kebetulan karena kami ada klinik Langsung diobatin di klinik itu Saya sempat tanya Kenapa Oh tadi saya gak sengaja Saya tabrakan Begin dan begitu Selesai Akhirnya orang yang Tabrak itu Kita sudah ganti rugi Dan selesai Nah saya sempat dengar Beberapa suster disitu Ngomong Dari jauh gitu Mereka bilang Itu kan Karena hari Selasa Terus saya tanya Memang kenapa hari Selasa Loh Ustaz belum tau Hari Selasa itu kan Hari Sial Ini gak boleh Makanya Nabi SAW bilang apa La tasubuddahar Allah berfirman Dalam diskusi La tasubuddahar Faindiddahar Jangan pernah cacimaki Dan salahkan waktu Karena aku penciptanya Kata Allah Semua hari baik Ada yang lebih baik Iya hari Jumat lebih baik Tapi tidak ada hari Sial Allah ciptakan Semuanya baik Semua persepsi Negatif ini Teman-teman hapus Gak boleh ada Semua ini Karena ini semua Membuka pintu-pintu Syaitan Nah ini kurang lebih Yang saya kasih gambaran Begitu saja teman-teman sekalian Semoga bermanfaat Kalau ada benar Pasti dari Allah Ada salah dari saya Mohon dimaafkan Subhanakallah Bihamdika Asyadu An la ilah Ila anta Astagfiruka Wa atubu ilaih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!